Yesus sebagai penyewasa, artinya Yesus menjadi guide Dialah yang menuntun perjalanan kita Pertama kali beta pergi ke patung nasi, beta somber tau jalan ke sana Memang sekarang sudah ada gubernator, tidak perlu berbanyak nari kepada kita Tapi beta juga mempala orang yang tau jalan ke patung nasi Kita harus masuk ke kota Soe dulu, dari kota Soe kita harus masuk di kapan Dari kapan kita naik ke patung nasi dan patung nasi sampai di gunung buktis Sampai di gunung buktis sedikit yang di tanganku Puasnya semuanya bisa dibayar Di bawah guide koma yang bisa menuntun kita ke sana Karena kalau kita tidak ada guide, tidak ada petunjuk, mungkin beta sudah sampai di atap luar Tujuan untuk di gunung buktis sampai di atap luar atau di atap luar Jadi Yesus lah yang menjadi tugas dalam perjalanan kehidupan Beta ada puluh cerita Waktu mereka ke patung nasi, itu mereka naik kuda Soalnya ketika ada seorang mau memilih kuda dari daerah patung nasi Misalkan banyak banyak kuda Kuda ini akan menjadikan kuda tak jual Dibilik pula dengan teman yang mempunyai kuda ini adalah orang kasiat Dia selalu berbicara tentang puji Tuhan Amin, haleluya Maka sang pemilik kuda dari daerah patung nasi Kakaknya berbicara ini Terus kamu menurunkan kuda ini Ada aku yang harus kamu ikuti Dan apa? Kalau kamu berkata haleluya Maka kuda ini akan berjalan Terus kakaknya berbicara Oh bagaimana supaya aku berhenti Maka kamu harus berkata amin Seperti kedudahan Jadi haleluya adalah Amin Kalau itu jalan Sepakat harga Kakaknya naik ke atas kuda Kakaknya berkata Haleluya kuda jalan Ini kuda aneba ke pakakumpang Haleluya jalan bila Haleluya Sekapai kencang2 sekali kencang Tiba tiba Tentang kebiasa ini Di bawah anda tahu ini dirinya lebih kurang 10 meter kuda sudah berlari sangat waktu ini yang dikatakan kalau dikatakan hal ini yang sudah jalan kalau untuk menyebabkannya harus dikatakan amin pas 5 meter 5 meter di diri curang maka juga amin maka juga-juga kuda dan penunda mengerak bersama-sama dan kemudian ini tepat berhenti di diri curang kemudian kakaknya buka mata ketika itu buka mata dia masih selamat belum sampai ke laut saat ini senang ke dia makan kakaknya berkata hal ini dunia ketika kakaknya berkata hanya buka kuda dengan sekitar lompat ke laut yang ada di keluarga itu gaya masuk laut dan demikian juga kakaknya juga masuk laut ini dikontok bela bukan orang serai kalau ini selanjutnya sebuah tadi saya katakan ada aturan yang harus dikontok bela dikontok bela dikontok bela